Halo bersama gue disini Suci Patia Dalam intermios interview by Mios Dan gue disini gak sendiri Di depan gue ini ada perempuan yang ketika pertama kali gue ngeliat dia ini kayak Gila keren banget nih cewek Entah karena tato nya yang super banyak Ini super nih itu bener-bener super banyak Atau karena dia ini adalah seorang ibu yang ngebesarin dua anak sendirian Ini dia Loriana Armanasko Hai Hai Suci Tapi beneran deh ketika tadi Kita kan baru pertama kali ketemu kan Pertama kali gue liat kayak Gue gak nyangka nih cewek tato nya sebanyak ini Tapi tetep keliatan keren Tato sebanyak ini ya Maksud gue kayak paha gue kan padahal belum penuh Tapi tangan lo Tangan kan Tangan leher itu tuh udah keren banget Nah tapi Nah sebelum itu gue kepo banget Gue tuh udah tau lo tuh sebenernya dari lama Oke Dari Instagram Oke Oke nah tapi dengan followers lo yang 400 Berapa sih followers lo? Kalau gitu sih Ci Followers lo berapa sih? Jadi kayak mau ngajakin campaign 490an Ya 490an gitu Mungkin kan gue tuh ngeliat lo tuh sebagai influencer Aja kali ya Tapi sebenernya nih gue tuh kepo banget Selain influencer tuh lo ada kegiatan lain gak sih? Dan selain membesarkan anak-anak lo ya pastinya Kebetulan gue tuh Kerjaan gue cuman ya dari Instagram Sama gue ada online shop Maksudnya gue ada skincare Terus gue ada baju juga Sama Udi itu doang sama ngurus anak Cuman ngurus anak tuh capek tau Capek? Ya maksudnya ya capek Ada capeknya pasti Anak lo berapa sih? Dua Cewek cowok? Dua-duanya cowok Ah dua-duanya cowok Dua-duanya cowok Wow Tapi kalo pengen gak nambah lagi? Hmm Kalo dibilang pengen ya gue pengen punya anak cewek Karena gue pengen ngedandanin kayak gitu-gitu Cuman kalo dipikirin hamilnya Hamilnya Susah ya? Terus kayak abis lahiran tuh pasti kayak asih Gue dua-duanya anak gue asihnya dua tahun full Jadi kayak capek banget Capeknya ya pada saat di setahun pertama itu sih Abis itu kayak udah-udah nyantai Cuman gak deh kayaknya ntar dulu deh Biar sekolah mahal bu Mahal ya bu Nah itu dia mungkin yang gue belum tau tuh Karena gue belum punya anak kebetulan Tapi lo pengen punya anak cewek Nah biasanya ya Kalo orang-orang yang udah berkeluarga gitu Dan yang pernah bandel gitu Dan gue yakin lo pernah ya Nanti kita cerita lo pernah bandel apa gak Biasanya tuh takut lo punya anak cewek Enggak juga Kayak sebenernya gini Orang pada banyak yang bilang Takut punya anak cewek Cuman Sebenernya sama aja Kalo misalnya cewek dihamilin Cowok ngamilin Oh kalo cewek dihamilin Cowok ngamilin Sama aja Lo punya ketakutan itu gak sama anak lo Kayak aduh gue takut deh ntar Anak gue ngamilin anak orang gitu Pasti punya Cuman gimana pun caranya Ya gue bakal Ya gue bakal Maksudnya ya itu adalah Tugas gue dari awal Sampai nanti dia gede Gimana caranya Biar dia gak Gak sampe ngamilin gitu loh Kayak kita gak bisa bohong Kayak free sex gitu Ya emang udah Inilah ya Zaman sekarang Cuman ya ntar gimana caranya Gue meng-educate anak gue Untuk Lo jangan sampe kayak gitu Bener sih Keren keren gue suka Nah tapi tadi ngomong-ngomong soal kegiatan Jadi ternyata selain lo sebagai influencer Yang dengan followers 400 sekian K itu Lo ternyata bisnis juga ada online shop Ada online shop gue Ada skin care Gue ada skin care Ya skin care sama baju Skin care sama baju Tapi kalo gue ngeliat dari lo nih yang Lo kan sekarang kaosan Sneakers gitu Yang bahkan gue tuh gak pake sneakers Lo percaya gak sih gue gak pernah beli sneakers Serius jadi gue malah gak pernah punya nih kayak gini-gini Iya ya nah itu dia yang gue capot Tapi lo bisnis skin care Iya karena Dan lo juga gue gak ngeliat lo make up Iya gue gak make up Karena waktu itu tuh gue kenapa bisa jadi Bisnis skin care Karena waktu itu pada saat gue hamil anak kedua Gue gak bisa ngambil kerjaan Endorse foto dan lain-lain Karena badan gue Maksudnya kayak ya emang kaos Gak bagus aja untuk hamilan Dan muka gue beruntusan Akhirnya gue coba satu krim dan cocok Gue tes ke beberapa temen gue cocok Nah dari situ 2016 gue mulai jualan Oh ya udah sampe sekarang Iya sampe sekarang Oke dan terus gimana Pandemi ini kan lo tau kan Kalo banyak banget bisnis yang terdampak gitu Salah satunya online shop lo juga Itu ngaruh pasti Dan kalo misalnya dulu Apa maksudnya kayak first income Maksudnya kayak apa ya Main income gue itu dari si skin care Jadi sekarang kebalik Yang pemasukan utama gue itu Dari si endorse dan lain-lain Jadi skin care gue malah kayak yang agak turun Oh tapi pemasukan utama lo tuh sebenernya Dari endorse dan lain-lain Abis itu skin care-an Iya Oke kok skin care-an Maksudnya jual skin care Oke tapi gue penasaran Lo kan anaknya kaosan Sneakeran Sedangkan gue yang anaknya tuh Pake girly Iya girly gitu Terus abis itu pakenya itu wedges Gitu Pernah gak sih lo kayak suatu hari Lo emang kayak Gue mau make up, dress up Pake wedges, pake heels gitu Pergi jalan-jalan Pernah, gue pernah sekali iseng Gue kayak mau dugem Gue kayak pake heels Oh suka dugem ya kakaknya Sudah bisa dipunggir di Jadi pernah waktu itu gue kayak Lagi mau dugem Gue iseng kayak pake dress Pake heels Yang berapa 9 cente Pes 10 cente gue gak tau Tapi gue buka sendal hotel di tas Itu buat apa ya? Buat ganti Karena in case gue takutnya gak bisa Joget ya kan gue Oke Saya masuk ke dalam Kepleset Langsung ganti sendal Hotel di domain Lo sampe sekarang masih suka dugem tapi? Gak, udah setahun udah gak Saya udah hijrah sih sebenernya Ntar lagi saya mah hijrah Keliatan sih soalnya ya Sangat hijrah sekali Kalo dari bentukannya sih Hijrah banget bu Iya kan? Oh jadi emang Tapi lo pernah kan Satu momen gitu emang Jadi girly gitu Pernah Ya pernah Cuman Pernah sih Cuman ya Paling kayak Nikahan Atau kayak emang harus Emang harus di Girly-gerlyin Cuman selebihnya gue pasti kayak gini Kemana pun Ya paling Tau tempat Misalnya gue ke tempat yang gak bisa pake channel pending Kayak gue gak akan pake channel pending Maksudnya tau tempatnya aja sih Kayak gitu Ya karena kalo gue kepoin Instagram Lo tuh kan kayak isinya tuh emang kaosan Sneakeran Gue kayak gak liat deh Satu foto pun yang kayak menunjukkan Lo tuh pake heels Cari di bawah-bawah lagi Ada gue pake heels Pake maju kebaya Ada kebaya Tapi ngomong-ngomong Instagram ya Dengan followers lo Yang segitu banyak Lo merasa ada punya beban gak sih Untuk kayak memberikan apa ya Hal-hal positif ke orang-orang Atau kayak lo kayak bodo amat Ah ini Instagram gue gitu Gue ngerasa Yang ada di Instagram gue Yang yaudah yang lo perlu tau Yang segitu aja Nah cuman kalo misalnya Banyak belakangan itu kayak Lo ngapain sih tato Pokoknya yang udah kayak hate speech Yang ngejelas gitu Oh banyak-banyak Banyak yang komen-banyak Itu banyak Dulu tuh kayak aman-aman Ada maim aja Terus sekarang tuh yang kayak Pantes lo diceraiin gini What the fuck orang gue ngerai Ih nanjir Kayak apa sih orang-orang Aduh muncret kan Oh tapi emang sebelumnya dulu Gak pernah ada kayak gitu Jarang Paling satu dua ya Maksudnya kayak di bawah sepuluh lah Kalo sekarang tuh kayak tiap foto Komennya tuh ada yang aneh Yang kayak gak jelas Cuman maksud gue Kalo lo gak bisa nerima gue Ya emang lo berarti bukan Ya gue bukan makanan lo Lo gak nyampe aja sama gue gitu Berarti gak pernah tuh ada terlintas Kayak kayaknya gue dengan Platform sebesar ini Harus memberikan hal-hal positif Ke orang-orang gitu Ya maksudnya Positifnya gue ya Dari sudut pandang gue Oke Jadi kalaupun menurut gue itu negatif ya Jangan Jangan Lihat Instagram gue Kayak pernah ada satu Ini ada kayak Habib Atau apa gue gak ngerti Follower saya lumayan banyak Ada kayak 300-400k gitu Oke siapa namanya Gak tau Jadi kayak bener-bener Isinya tuh kayak yang Quotes-quotes Islam semua Oke Tiba-tiba dia kayak Assalamualaikum Ingin silaturahmi Ya maksud gue DM lo DM gue DM lo Lo aja ngeliat foto gue Ada zirah mata ya kan Oke yaudah nanti Abis itu kita cari ya Di followersnya Loi Apakah ada Centeng biru gak Centeng biru gak Lupa kayaknya gak deh Oh enggak Yaudah nanti kita cari Yang followersnya 300k ya Atau 400k Terus lo bales Ya enggak dong Ngapain Gue jarang Gue jarang Kecuali kalau dia Nanyain foto apa Gue bales Cuman kalau misalnya Kayak cuman Tergantung sih Kalau emang lagi mood Bales ya Paling gue kayak Kasih love Kayak gitu-gitu Cuman selebihnya Ya paling kalau misalnya Ini beli dimana Gue jawab Oh jadi kalau ada Stranger yang nyapa lo Tuh gak lo bales Tapi lo suka liatin Komen-komen gak sih Di DM Atau ada kan banyak loh Kalau misalnya Kayak dengan followers Sebanyak lo Pasti ada aja Iseng-iseng DM gitu Kan ada juga Kadang influencer-influencer Itu yang ngebales kan Lo gak gitu ya Ya itu Tergantung ngebalesnya Kalau misalnya Kalau misalnya Emang kayak Gue perlu bales atau apa Ya gue bales Cuman kalau misalnya Menurut gue kayak Ada yang Aku mau mulai nyapa kakak Day 1, day 2, day 3 Sampai sekarang day 20 Kayak yaudah Terus keep it up Gue pengen tau Persisten ya bu Lo zodiac lo apaan sih Gemini Oh emang biasanya Mukanya dua nih Bukan muka dua Tau tempat Menempatkan muka gue Harus dimana Oke Biasanya kalau Orang-orang gemini ya Ini yang gue temuin sih Biasanya dia tuh Moody-an Bener apa gak Moody gak ya Moody Apalagi kalau misalnya Amal hubungan tuh bosen Bosenan Iya sih Sempet kayak gitu Sempetnya Makanya gue kayak Gak pernah awet sama cowok Maksudnya sama Pasangan gue Karena Entah baru sebulan Kayak gitu-gitu Gue ilfil lah Ntar gitu-gitu Kayak gue Anjir gue males sama lo Yang kayak gitu-gitu Itu menurut lo karena Gemini lo Kegeminian lo muncul Atau emang dari lo nya aja Yang pada dasarnya bosenan Pertama kegeminian gue muncul Kedua emang itu orang Ngebosenin deh kayaknya Oke Terus lo kalau misalnya pacaran kayak gitu Kalau dengan lo yang bosen Dan kalau misalnya lo emang Cepet ilfil gitu Berapa lama biasanya Kalau pacaran paling lama Gak pernah lebih dari 6 bulan Gak pernah lebih dari 6 bulan Gue kayaknya kalau 6 bulan Masih PDKT deh Tapi misalnya Gue gak Maksudnya kayak pacaran Gue bisa ditungpake jari Gak nyampe 5 apa 6 Itu kayaknya gak nyampe Eh maksudnya kayak Gak nyampe deh kayaknya Sekarang umur lo berapa? 26 26 Pacaran cuman berapa kali? Tunggu Pertama kali tuh 13 tahun deh kayaknya nih Enggak 9 sih 5 lah mantan Gue kayaknya 5 deh 5 Selama 26 tahun lo hidup Iya karena kan Tapi deket-deket banyak dong Iya deket-deket Cuman deketnya gak pernah lebih dari berapa bulan Gak pernah lebih Gak pernah lebih dari 6 bulan tuh gak pernah kayaknya deh Cuman emang selalu ada aja deket ya gitu Cuman kayak yang gak serius-serius aja Karena apa lo pikir Buat jadikan orang itu pacar lo? Gue lebih suka flirtingnya Bukan flirting sih Gue lebih suka chatting dibanding ketemu gitu loh Ngerti gak sih kayak Loh aneh ya Makanya jadi Aneh ya Jadi misalnya kayak chat-chat-chat Terus dia ngajakin ketemu atau gimana Tapi tergantung kalo banyak asrek ya Cuman kalo misalnya kayak yang Temen chat doang Terus kayak ngajakin ketemu Aduh gak ah ntar aja deh Gitu Cuman kalo misalnya buat yang emang beneran deket Dan deket doang maksudnya gak ada peniatan mau pacaran apa gimana Ya paling cuman kayak jalan kayak gitu-gitu doang sih Oh gitu jadi aneh ya Biasanya kalo misalnya kalo gue sih lebih senengnya ketemu Kalo misalnya karena lo disaat lo ngobrol Itu kan ada eye contact kan Jadi kayak gue tuh biasanya kalo ngeliatin cowok tuh Kalo dari matanya tuh kalo ada sesuatu tuh bikin dek-dek ser gitu kan Nah tapi kalo dari lo Kalo gue kan suka kalo misalnya kayak ketemu ngeliat Gue suka dari tatapan cowok itu gitu Kalo lo ngeliat cowok biasanya dari apa? Itu gue sampe sekarang masih bingung kalo ditanya itu Cuman gue ngeliat cowok mungkin kayaknya dari gayanya kali ya Gaya? Stylenya atau? Iya stylenya Karena menurut gue lo mau ganteng apa Lo mau segimanapun Tapi kalo lo yang Gayanya gak masuk di gue Gue gak mau sama lo Gaya yang gak masuk tuh gimana? Misalnya pake sorban Yang tadi dong Apa gimana? Gue tuh pernah dideketin sama Kayak Apa sih namanya? Ex-food ya? Ex-food ya? Kayak gitu-gitu ya Yang kayak Kesensi tuh kayak Ke meja Yang kayak pake Apa? Batik Ada pada Ada cowok yang cocok Ada yang gak Dan cuman kalo ini orang tuh kayak yang Iya Kayak lo mau kemana? Oh ke rapihan Iya ke rapihan Nah gue lebih suka cowok yang selengan aja sih Yang kayak Kaosan Kaos Kayak kaos hitam Celana pendek Celana panjang Sendal Atau sepatu Udah dead shit itu aja sih Iya sih Tapi kan rasanya juga gak cocok dong Lo pergi kesensi Tiba-tiba lo nya cuman pake kaos Kelana pendek Dianya pake batik gitu Gue pernah kayak dulu tuh Jadi nih cowok Emang nih cowok tuh bilang kayak Aku gak pernah lo suka sama cewek tatuan Ya terus gak pernah deketin gue Kayak gitu kan Sampai akhirnya tuh kayak Sempet yang kayak pergi tuh Kayak kamu pake long sleeve dong Wah itu gak banget sih Oh lo sampe dia ngatur-ngatur Iya kayak Aduh-aduh Tapi lo sebenernya suka gak sih Buat dapet pasangan yang ngatur-ngatur Biasanya kalo cewek tuh kadang ada suka ya Dapet cowok tuh yang mengarahkan Gitu ya Kayak Gue suka Disaat cowok Gue gak suka diatur Gue gak suka diposesifin Tapi gue suka kalo misalnya cowok gue tuh Ngasih arahan-arahan yang kayak menurut gue tuh Kayaknya lebih baik deh Tapi kalo lo dimana Itu ya gue juga gitu Oh lo juga suka Dan kalo menurut gue Maksudnya pada dasarnya emang mungkin cewek itu Derajatnya di bawahnya cowok kali ya Jadi emang cowok tuh harusnya lebih berperan Dalam hubungan Kayak gitu Oke jadi lo gak Percaya dengan ada yang namanya equal Di dalam hubungan yang kayak Lo harus punya derajat yang sama Antara perempuan sama laki-laki gitu Iya derajat sama Cuma maksud gue Tetep aja Kak Pada saat lo jadi istri Biar gimana pun Lo pasti bakal nunduk Maksudnya bukan nunduk dalam Maksudnya nunduk gak Gak dalam segala hal ya Maksudnya cuman kayak Kita serve suami kita Yang kayak gitu-gitu Ngerti gak sih Jadi kayak Lo ngerti gak? Oh bucin Bucin Berarti ini kayaknya bucin Gue belum ngerti sih Tapi kayaknya Gue mungkin akan mengerti ya Suatu hari nanti Gue kayak Gue fine-fine aja Diposesifin Oh fine-fine aja Lo aja juga posesif Gimana? Gimana nih kebetulan nih ada Ada orangnya yang harus Gak terlalu kayaknya gak ya Kasih afirmasi Iya gak? Wey Enggak Gak Biasanya takut tuh Kalo kayak gitu Makanya jawabnya Enggak kok Enggak gitu Tapi dalam hatinya kayak Iya nih posesif nih Tapi posesifnya maksudnya kayak Masih dalam normal-normal Oke Normal Normal Oke tadi kan lo bilang kan Harusnya sebagai istri tuh Ngeserve Terus abis itu melayani Apakah lo juga dulu Waktu nikah Lo nikah tuh tahun berapa ya? Nikah itu gue tahun 2013 2013 Pada saat gue umur 19 tahun 19 tahun udah nikah? Keren emang Gue lagi ngapain umur 19 tahun? Saya tanya Gue tuh kayaknya lagi mikirin deh Ngerjain tugas apa enggak deh kayaknya Kalau saya udah mikirin lahiran lo Lahiran bu 19 tahun Makanya tuh tadi waktu gue Ngeliat lo pertama kali Keren tuh bener-bener definisi Keren menurut gue Lo umur segini 26 Lo udah punya dua anak Dan ngebesarin anak-anak lo sendiri kan Nah Lo berarti nikah berapa tahun Saat lo nikah? 6 tahun 6 tahun Gue 6 tahun nikah Dan lo sebagai istri Memang waktu itu Melayani dengan sangat baik Ya gue bisa Maksudnya selama 6 tahun Gue Pasti Ya maksudnya Tugas istri Masakin Apa Yang enggak bagus dalam hubungan gue dulu itu adalah Kita enggak komunikasi yang baik Kita enggak pernah ngobrol Enggak pernah ngobrol itu gimana ya? Kalau not Gue enggak pernah kayak Gue seminggu di rumah sama dia Gue bisa cuma 3 hari ngobrol Itu pun ngobrol bukan kayak Eh kamu tau enggak sih gini-gini Oh iya masa ini-ini Itu enggak pernah Lo sekasur kan? Tapi selalu misah tidurnya Kenapa? Jadi kayak entah dia tidur di sofa dulu Emang kayak gitu Selama dari awal nikah? Dari awal nikah Dari awal nikah lo emang tidurnya udah enggak sekasur? Sekasur cuman kayak gue di ujung sana Di ujung sana Kenapa? Jadi enggak pernah tidur Sumpah demi Tuhan gue enggak pernah tidur Sebelahan gitu Karena lain muhrim sih menurut gue Lain muhrim Aduh gue masih ngakak deh Enggak Tapi gue kepo Maksudnya kenapa? Apakah karena ada gini-gini Ada yang misalnya kayak Tante gue Dia enggak bisa tidur Yang benar-benar Oke mereka abis having sex Abis itu udah mereka Enggak bisa yang kayak tidur di peluk Atau apa Emang karena pada dasarnya Emang bukan begitu tipenya Iya bukan yang kayak suka dengan Physical touch gitu Physical distancing Physical distancing Lucu ya? Lo itu lucu ya gue liat-liatnya? Jangan gitu ci Enggak Tapi terus kalau lo kenapa Apakah lo risih Kalau misalnya deket-deketan Atau emang jijik Kan enggak mungkin dong Jiji Cahat banget Terus Karena memang kita enggak terbiasa Untuk yang romantik kayak gitu kali ya Gue enggak ngerti sih Cuman emang Oh tidur deketan tuh menurut lo Terlalu too romantic Too intimate gitu Enggak Atau dia doang yang kayak gitu Oke kenapa? Gue enggak ngerti kenapa sih Gue enggak Eh tisu dong Tisu-tisu siapa tau lo yang mau nangis Oke ya Enggak tau emang pada dasarnya Kita emang Kita berangkatnya bukan yang kayak Iya kau mau ini Bukan yang kayak gitu Jadi emang kayak Yaudah Lolo gue-gue Kita emang tinggalnya In the same Apa Under the same roof Cuman yang Yaudah Kita cuma tinggal bareng aja Cuman kita bukan yang Ngapa-ngapain berdua Enggak kayak gitu Gue enggak ngerti kenapa sih Cuman ya karena itu Itu yang bikin jadi Yang bikin jadi Hubungannya jadi enggak bagus Selama 6 tahun Tapi lo bertahan 6 tahun bertahan Gimana caranya lo bisa 6 tahun bertahan Lo bisa nge-serve dia Lo bisa ngelainin dia Tapi lo enggak komunikasi Segitunya sama dia Gue agak gelik kalau ngomongin ngelainin ya Kita ngomongin kayak Masakin aja Masakin aja Sebagai istri yang baik gitu Karena kalau dibilang ngelainin full Enggak juga kayak misalnya Dia manggung kan Dia tiap weekend manggung Nah gue bukan tipe yang Oh manggung ya Emang atis Enggak tau kayaknya Keroncongan atau Enggak kayak Manggung Kayak dia manggung Nah itu kan dia pasti pergi Misalnya subuh tuh ya Nah gue kayak Yaudah gue tidur-tidur aja Gue enggak pernah kayak Bangun Nemenin Oh oke Oh enggak nemenin kerja Gitu enggak Gue enggak Semenjak gue punya anak Gue enggak pernah ngikut dia Emang gue deh Lu enggak pernah ikut di keluar kota Dari awal pacaran Enggak pernah kayak Ikut kamu dong yang kayak gitu Kalau diajak juga gue Enggak yang mau Kayak gitu Paling kalau misalnya di Jakarta Di Jakarta-Jakarta aja Oke Cuman pada saat dulu Gue juga bukan tipe yang Ini ya Kayak ada yang belum disetrika Misalnya disempat ada yang belum disetrika Ya udah ya Setrika aja sendiri deh Nah gue yang kayak gitu tuh Gue males Cuman Kalau masak Maksudnya yang kayak normal-normal Gue ngurus anak Kayak misalnya bangun tidur Gue ngurus anak Gue ke pasar Gue masak Kayak gitu-gitu Gue ngelakuin Selama 6 tahun Cuman kalau dibilang Gimana bertahannya Itu juga banyak banget Masalah-masalah Karena tipenya tuh adalah Yang kita tiap ada masalah Kita tumpuk Oke Bukan dibahas Nah jadi pada saat pecah Ya udah pecah banget Jadi tahun 2015 itu Akhirnya gue minta Untuk split Nah cuman Kita udah split setahun Cuman gue sempet sama cowok Dan sempet sama cewek juga Pada saat gue mau divorce Dia nantangin untuk Oke silahkan Tapi hak kasu anak Kita kasih ke pengadilan Sementara Gue waktu itu punya Maksudnya gue deket sama cowok Dan dia ada buktinya Dan dia deket sama cewek Gue gak ada buktinya Oke Jadi amannya di dia Itu anak lo udah dua? Anak gue satu Oh masih satu? Anak gue satu Akhirnya kayak Gue gak bisa ngapa-ngapain dong Gue gak mau anak gue diambil juga Akhirnya gue mutusin untuk Yaudah deh Gue mau ini lagi nih Amal lo lah Kayak gitu Oke Yaudah tuh akhirnya Ada anak kedua Akhirnya Dapet anak lagi ya Padahal itu komunikasinya kurang tuh Tapi dapet anaknya dua loh Gimana kalau komunikasinya lancar Enem deh kayaknya loh ya anaknya Enggak Karena pada saat itu Balikan ya kayak Maksudnya balikan Sempat kayak yang baik-baik lagi Cuman baik-baiknya tetep Baik-baiknya kayak Ngerti gak sih Kita gak berantem aja Kita gak ngobrol Gitu Jadi pada saat baikan Yaudah baikan Terus pada saat itu gue Hamilnya pas udah balikan Memangnya emang udah balikan Iya dong Yaudah tuh akhirnya Anak kedua Emang udah gak bisa Baru gue minta Dan dia baru mau okein Dia baru mau okein Karena dari 2015 gue minta itu Dia gak mau mau okein Meng okein gitu loh Oke Tapi lo ya lo tau gak sih Kalau dari gue yang baca-baca ya Apa tuh Dari tahun 2015 Sejak tahun 2015 Sampai sekarang itu Kasus percaraan itu Terus meningkat loh Setiap tahun Dan lo salah satunya nih ya Dan karena lo pernah mengalami itu Dan gue belum pernah mengalami ya Gue nikah aja Gue gak tau rasanya gimana ya Dan pernikahan masih menjadi hal yang menakutkan buat gue ya Oke Nah bercerai Kenapa sih Gue tuh pengen tau Kenapa kalau orang-orang Yang Lebih Dulu lahir ya Gue gak mau sebut orang-orang tua ya Oke ya Yang hidup di jaman dulu itu Lebih Mudah untuk mempertahankan hubungan gitu Nah Lo yang Menikah umur 19 tahun Dan juga bercerai Setelah 6 tahun Apa sih faktor-faktor yang kayak bikin Kayak akhirnya kayak yaudah deh Kayak emang Cerai tuh solusi dari semuanya deh Sebenernya tergantung ya Kalau menurut gue Ada yang Nikah muda Tapi awet-awet aja Karena emang dia udah Mempersiapkan semuanya Kayak emang bukan By accident gitu loh Nah sementara Biasanya yang kadang Ya contohnya gue Contohnya gue adalah Gue gak mempersiapkan matang-matang Hubungan gue Ntar ke depannya kayak gimana Gue cuma kayak Karena emang gue harus bertanggung jawab Makanya gue nikah Dan pada saat itu kan Bukan cuma ngurusin anak doang Gue harus ngurus anak Ngurus rumah Ngurus dia Kita harus Dua kepala kita Jadiin satu rumah Kayak gitu Itu gak gampang Dan Ya gue masih ada egonya Dia masih ada egonya Yang kayak gitu-gitu Sampai ya akhirnya Itu yang bikin kita kayak Udah lah Udah lah yaudah Kita bisa aja Tapi Gue termasuk orang yang Enggak Yang Enggak suka banget Orang yang bilang kayak Pertahanin lah Demi anak-anak lo Iya Nah kalau menurut gue Gue gak akan bisa pertahanin Kalau misalnya Gue sama dia aja Harus pretending Kayak kita baik-baik aja Padahal kita enggak Karena anak-anak tuh Pasti bisa ngerasain ya gak sih Kalau menurut gue ya Tapi kalau Kebanyakan orang pasti yang Pertahanin lah Ini kan buat anak-anak lo Nah cuman gue gak Ya menurut gue tuh bullshit sih Yang kayak gitu-gitu Karena Ya gak akan bisa anak bahagia Kalau kitanya ribut mulu Kayak gitu-gitu Gak usah di pernikahan sih Kadang kalau lo pacaran Dikasih advice sama temen-temen lo Juga banyak yang kayak gitu kan Apalagi kalau yang udah pacaran yang lama Misalnya kayak 5 tahun 6 tahun Pertahanin aja lah gitu Nah tapi gue kepo nih Sebenernya kalau di pernikahan Apa aja sih hal-hal yang sering Lo ributin Kalau misalnya Di pacaran Apakah sama aja sih Sebenernya Suj Di pernikahan tuh Yang diributin sama pacaran Gak ada bedanya Atau sebenernya Kayak ada hal-hal yang Gila ya ternyata Di pernikahan tuh Hal kayak gini aja Itu diributin loh gitu Apa ya Kalau gue Samanya kayaknya Mungkin sama aja ya Paling kayak misalnya Yang ada nambah Mungkin kayak Kadang gue suka kayak Ini anak gimana nih Kayak misalnya gue mau Ngerundingin anak Dia nya kayak bebas-bebas aja Sementara gue pengen ada tujuan Oke Oh anak biasanya Biasanya anak Kalau diantara kalian berduanya gitu loh Misalnya ada hal-hal yang gak Suka Lupa banget Oh terlupakan Tidak berkesan ya Misalnya kalau gue nih Lupa Kalau gak little things deh Gue pengen tau ya Kalau dari temen-temen gue nih Yang nikah biasanya Ada hal-hal yang Dia gak suka Kalau anduk Ditaro Sembarangan Di kasur Tapi dia selalu ngelakuin hal kayak gitu Dan itu jadi ribut Itu bener-bener Gue pengen tau hal-hal yang Ini lo pribadi ya Bukan secara general yang spesifik Apa yang udah lo alami Selama pernikahan Dan Hal-hal kecil ini tuh Ternyata tuh Mentor loh Ngaruh loh di pernikahan Ya itu Anduk itu temen lo Bilang salamnya dari gue Itu terjadi juga sama lo Anduk Ya karena dua kebiasaan Dicampur jadi satu Oke selain itu Selain anduk Anduk Sikat gigi Bisa kan Selain anduk Oke oke sikat gigi Terus Tidur pagi mungkin Kayak tidur begadang banget Karena itu ngaruh Ntar kayak Anak jadinya ntar Harusnya gue masak Dia malah tidur Oke Itu ngaruh banget Itu doang sih Gue selama Selama dalam hubungan gue yang kemarin Ribut gue itu itu doang Gak pernah ada yang ribut Karena selingkuh Karena apa gak ada Karena aman nih Gak ada Gak ada Gak serius Serius Cuma itu doang Cuma karena Begadang Guenya jadi emosi Dianya juga emosi Kayak kurang istirahat Kayak gitu-gitu doang sih Sama mungkin Ya Finansial kali ya Tapi itu udah di akhir-akhir sih Kayak bukan masalah Maksudnya Kalau menurut gue 90%-nya adalah Karena Communication-nya gak bagus Sudah itu aja Oh jadi Jadi hal-hal Yang membuat Lo akhirnya memilih percaraan Sebagai solusi adalah Karena komunikasi Padahal sebenarnya Hal-hal yang lo ributin juga Sebenarnya gak banyak juga Gak banyak Kayak ributin masalah-masalah Sepeleknya gitu doang Cuma kan itu selama 6 tahun Jadi kayak yang Aduh Terus trigger-nya apa nih Akhirnya Apakah selama 6 tahun Di tahun ketiga Selain tadi lo bilang Lo balingan ya Ada apa yang trigger-nya Kayak Gila nih gue kayaknya udah gak bisa Ini sama nih orang Pasti ada satu momen dong Yang kayak jadi one hit Oke Trigger-nya adalah Pada saat Gue udah Trigger-nya apa ya Gue bingung banget lagi Ini bingung atau Bingung mau dikasih tau Apa enggak nih Kayaknya ya Bukan bingung lupa Sebenernya Ini ada lakinya nih Soalnya disini Kalau itu dia udah tau semua ya Trigger-nya Trigger Yaudah lah ya Trigger-nya ya Untungnya Pada saat gue Untuk mematengin Gue mau divorce Tiba-tiba ada Kayak ada yang Kayak Ya maksudnya Kayak ada yang Apa ya Gue suka Ngeliat orang-orang Kayak gini Tiba-tiba Jadi banyak gaya gitu Lo tau gak Tadi kan lo anteng ya Tiba-tiba jadi sirkus Tangan lo kemana-mana Iya kenapa Siapa tau mungkin bisa dibagi Kan ada pengalaman-pengalaman Yaudah Bisa Trigger-nya adalah Ya pada saat Emang gue udah capek Dan kebutuhan ada orang lagi Tapi gue gak bisa bilang Ini gue divorce-nya Karena orang lain Karena emang gue divorce-nya Jadi dari tahun 2017 Sampai 2018 Satu tahun terakhir tuh Kita udah gak having sex Kita udah gak Setahun 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 sama sekali gak Jadi kayak emang dari 2017 Emang hubungannya udah gak baik Tapi dari 2017 Sampai 2018 Gue gak pernah di asesi Untuk minta pisah Yaudah akhirnya Oh tapi lo udah sering Menyuarakan itu Gue udah sering Alasannya kenapa Ya karena emang Diomongin Berkali-kali Kita nih gak Gak nyampe-nyampe Jadi kayak udah Jalan tengahnya adalah Yaudah kita emang harus Pisah Nah pada saat itu Dia bilang oke Nah makanya itu Cuman kalo dibilang triggernya Ya Doa kali ya Doa Tapi sebenernya Doa ya Walaupun seorang lo Yang tatangnya banyak Lo masih berdoa sebenernya Doa dong ci Oke Jadi tadi enggak Yang gue penasaran tuh Ada seseorang Enggak sih Next Ayo apalagi Oke Lo dijujur aja Disalahin tuh Oke Yaudah Anggeplah Hal kayak gitu Oke jadi Triggernya emang itu Komunikasi Berarti komunikasi Ini yang harus Sebenernya Yang harus dimiliki Pasangan dong Iya kan Nah tapi Lo sendiri Tipikalnya yang Silent treatment gitu Kalo marah Atau lo yang kayak Udah dia mending kayak Bacot-bacotan sekalian Tapi abis itu udah Gue orangnya Bacot dulu Bacot dulu Abis itu udah Oke Laki lo gimana Yang mantan laki lo Patung ya Silent treatment Treatmentnya Silentnya super duper silent sih Oke karena gue juga kadang tuh Melakukan silent treatment juga gitu Nah makanya sebenernya kan itu gak bagus ya Kayak agak mental abuse ya Iya karena maksud gue kayak Diem tuh gak nyelesaian masalah ya Gak tau karena beda-beda prinsip orang Oke oke Ada yang kayak dia diem dulu Untuk menenangin dianya Apa gimana Cuman kalo gue Tipenya yang kayak ada masalah Gue maunya ngebahas sekarang langsung Oke oke Gitu ci Cuman kita gak akan bisa Nemuin pasangan yang sama kayak kita Doang karena kalo gue nemuin yang Bacot juga yang ada Pecah gak sih Itu piring-piring Ini masih ngomong perceraian Tadi kan gue bilang kan Kalo dari 2015 Sampai sekarang 2020 Kasus perceraian tuh Tiap tahun tuh Ningkat kan Apalagi di tengah pandemi ini Lo tau gak sih Perceraian tuh makin banyak Karena masalahnya Laki-lakinya banyak yang di Pasangan-pasangan tuh Banyak yang di PHK Berarti kan ini kan Berhubungan sama financial Nah Lo pernah gak Maksudnya ada di tahap Yang kayak memang Lo tuh mempertimbangkan Untuk bercerai Karena memang Kondisi ekonomi tuh Gak bagus gitu Oh gak Oh gak Gak pernah Pure cuman karena Komunikasi gak bagus Tapi kalo Gimana lo menganggap Hubungan yang kayak Cerai karena masalah Financial gitu Banyak kalo misalnya Orang di luar sana Ada satu Mungkin ada perkumpulan Yang menganggap bahwa Lo harus growing up together Lo harus susah sama-sama Lo harus ada Tapi ada satu lagi Yang kayak gak bisa Lo harus realistis gitu Gue mau hidup gimana Kalo misalnya Emang gak ada Ini Sisi duitnya gitu Nah lo Kepandangan lo gimana Kayak gitu Kalo Gue Tipenya adalah Gue dari dulu Nyari duit sendiri Even gue mau belanja Mau ngapain Mau benar-benar Anak gue Pake duit gue sendiri Jadi pada saat Gue mau divorce Atau pada saat apa Ada dan gak ada Lo sama aja Oke Jadi itu gak terlalu Lo permasalahin Dan lo ngerasa Lo mampu Karena gue ngerasa Gue mampu Dan maksudnya Kalau menurut gue Dalam pernikahan itu Pasti ada yang ada Rodanya muter pasti dong Ada pada saat istrinya Ada uang Ada suaminya Ada uang Dan itu emang harus Emang udah konsekensi kita Dari awal dong Cuman yang jadi masalah adalah Salah satu pasangan kita Mau gak Kita berurusan Mau gak nih sama-sama Untuk mencari uang itu Untuk di rumah ini Kalo cuma satu doang Ya udah Emang gak bisa dipertahanin Mungkin ada yang kayak gitu juga Cuman ada juga yang kayak tadi Yang kayak Suami gue nih gak kerja Gue gak ada duit Harusnya lo sebagai cewek Ya lo cari uang sendiri dong Jangan mau bergantung sama cowok Kalo gue sih kayak gitu Oke Ini bagus nih Jadi ini Kalo misalnya buat Perempuan sama laki-laki Jadi kalo misalnya Emang pasangannya Itu Gimana ya kita ngomongnya Kurang dalam segi Financial Berarti Kitanya yang harus Inisiatif ya Jadi jangan bergantung Masalah financial Oke gitu Nah tadi kalo misalnya ngomong-ngomong Perceraian lagi Anak muda Ini banyak yang cerai Itu menurut lo Selain ada tadi Financial Terus abis itu komunikasi Kira-kira tuh Kenapa lagi sih Atau lo misalnya punya temen-temen yang kayak Temen-temen gue kayaknya udah banyak yang cerai juga deh Kenapa itu Mudah banget Buat orang Itu ngomong cerai Karena ada juga yang sebenernya mereka belum mau married Tapi orang tua-nya udah maksa untuk married Orang tua Faktor orang tua Iya karena kayak temen gue Ada yang kayak Duh aku harus nikah nih Tahun depan lo Kayak gini-gini Lah kenapa Ya mamah aku kan Aku kan anak pertama Cewek gini-gini Ya beda-beda keluarga lagi Aku juga bingung Cuman Ya itu dia sih Kalo kita gak ngelakuin dengan sepenuh hati kita Ya kita gak akan ngerasa enjoy untuk kedepannya Kesiapan berarti ya Anda udah siap nikah? Belum Sudah ya Mendengar cerita-cerita saya Sebenernya pernikahan tuh masih hal yang menakutkan sih buat gue Kenapa? Karena Bagaimana ya Di saat lo nikah Kalo gue jujur ketakutan gue Gue takut itu menghambat mimpi-mimpi gue gitu Jadi Kadang kalo pernikahan kan prioritas jadi berubah dong Iya dong ya kan Banyak kan Gue tuh masih takut hal itu Dan gue juga takut Gue nya belum siap gitu Nah jadi secara mental Dan lain-lain gitu Nah Nah justru gue mau tanya nih sama lo Sebagai orang yang sudah melewati pernikahan Perceraian Di usia lo yang masih 26 Ya mungkin temen-temen gue di 26 itu sekarang juga masih belum nikah Dan lo tapi udah anak 2 Kira-kira lo bisa kasih gak sih nasihat buat gue Apa aja sih sebenernya yang harus gue persiapkan untuk menikah Apakah asal lo dua-duanya cinta banget aja cukup sih gitu Asal lo berduanya sama-sama sayang Dan yang pasti adalah komunikasi Karena lo satu rumah Lo gak mungkin gak ngobrol tuh Jadi kayak lo harus cari orang yang emang partner untuk ngobrol Kayak partner untuk hidup Dan yang Ngerti gak sih Karena kalau cuma cinta doang Yang kayak gitu-gitu Kayaknya gak ngaruh ya Kalau menurut gue ya Karena gue udah mengalami Maksudnya kayak pernah sama-sama ada rasa Tapi komunikasinya jelek Itu ngaruh banget Sama-sama ada rasa Kalaupun komunikasinya jelek Iya Karena banyak gak sih Kayak ya udah Kita udah pacaran nih Lama banget nih Cuman yang komunikasinya yang kayak Ya lo-lo gue-gue Nah itu pada saat dijadiin satu rumah Itu gak akan Gak akan Nyambung Tapi lo pacaran waktu itu berapa lama sih? 10 bulan Nah selama 10 bulan komunikasi lo bagus apa gak? Gak juga Oh gak juga Tapi kayak semenjak married Itu baru berubah banget Nah ini dia nih yang Nah ini salah satu ketakutan gue Karena katanya banyak yang bilang Suci lo mau pacaran 4 tahun Iya-iya Di saat lo nikah itu semua bakal berubah Nah itu jadi ketakutan Nah itu kira-kira apa sih yang bikin berubah Apa karena lo tiap hari Jadi ketemu Bosan atau gimana? Gue gak ngerti Padahal gue dulu pada saat Belum nikah pun Gue ketemu tiap hari Maksudnya kayak gue disamperin lo tiap hari Maksudnya gue enek Iya Oke Kayak tiap hari Cuma pada saat tinggal serumah Ya beda aja gue gak ngerti Kenapa ya? Kenapa ya? Mungkin kalau menurut gue Karena waktu itu pada saat kita baru mulai hubungan Kita di rumah keluarganya dulu Apa? Gue gak ngerti itu Cuma bedanya tuh kayak 180 derajat sih Eh gak 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 Lebih-lebih 90 kali ya 90 ya? Gak kan? Kalau 180 beda banget ya? Tapi ada perubahan lah yang jelas ya? Ada perubahan kayak Atau Iya Terus kayak faktor karena mungkin gue juga lagi hamil juga Jadi kayak gimana Oke oke Jadi menurut gue kayak yang Cih beda banget ya kayak gitu Tapi lo trauma gak? Enggak Sama sekali gak? Enggak Karena menurut gue gak ada yang Ya dibilang nyesel Gue gak nyesel Cuma kalau dibilang trauma gak sama sekali Karena maksud gue yang Yaudah gue Gue jadi ada pengalaman hidup gue Karena kalau gue gak nikah Pada saat waktu itu gue gak nikah Gue gak ada pengalaman apa-apa dong Oke Jadi lo tidak menyesali apa yang pernah Lo laluin selama ini? Enggak sih Cuma kalau gue gak nyesel Cuma maksud gue kayak Ah kalau gitu gue gak usah married aja ya Kayak gitu Maksudnya kayaknya lebih seru aja nih Kalau gue survive sendiri dari awal gitu Cuma Kalau dibilang nyesel gak? Gue gak nyesel Kepikiran gak buat nikah lagi? Kalau sekarang sih belum ada pikiran ya Maksudnya kalau sekarang belum ada kepikiran Cuma Gak Bukan goals gue untuk nikah kayak gitu Goals lo apa emang sekarang? Kumpul kebo Kumpul kebo Kalau itu bukan goals lo Gue pengen tau dong Dengan orang lo Kayak kayak agak free soul Terus abis itu lo kayak tadi juga Gak peduli orang ngomong apa Terus goals lo itu emang sekarang apa? Goals terdekat nih? Goals lo dateng ke podcastnya Kayak mali ini sih Oke goalsnya ya Bucket listnya udah oke nih Keren ya Keren nih podcast Intermuse Gimana? Kem Kemal Valevi Apa ya goals gue gak Gue termasuk orang yang Bukan punya yang kayak Wah gue tahun depan harus gak Cuma maksud gue Yang penting Anak-anak gue aman Guenya aman Kita hidup normal Kita hidup Berkecukupan Itu udah menurut gue Kayak yaudah It's a blessing aja Oke Sekarang kalau ngomong-ngomong Anak-anak lo Gimana sih caranya lo memastikan Bahwa pasti dong Mereka Dibesarkan tanpa Figur ayah gitu Ya kan Lo punya ada gak sih Yang kayak Metode-metode Pastikan mungkin disini Juga banyak sekali Perempuan-perempuan Yang orang tuanya Mau ngebesarin anaknya Dan Gak pengen anaknya itu Ngerasain namanya broken home Lo tau gak sih Ya banyak lah orang-orang Yang kayak ngerasa Gue kayak gini Karena perceraian orang tua gue Dan lain-lain Lo pernah gak sih Memastikan bahwa Anak gue gak boleh Ngerasa kayak gitu Pernah Dan itu udah sempet Menjadi pembahasan gue Sering sama Si papanya anak-anak Caranya Harusnya pada saat Orang udah divorce Mereka harusnya Ngebedain masalah Masalah Hubungan mereka yang dulu Sama anak-anak Karena menurut gue Mau seancur apapun Orang tuanya Tetep Anak-anak tuh harus tau Kayak oh ini bokap gue Oh ini nyokap gue Oh nyokap gue ini Tiap seminggu sekali dateng Oh bokap gue tiap seminggu sekali Dateng kayak gitu Jadi Jangan sampai Yang masalah kalian Tapi jadi kayak Duh gue lagi males Ke rumah kayak gitu-gitu Yang maksudnya jadi Anak-anaknya kayak Bokap gue nih sebenernya Ada gak sih Nyokap gue tuh sebenernya Ada gak sih yang kayak gitu Oke jadi tetep harus tau perannya ya Ya Lo sebagai nyokapnya Dia sebagai bokapnya Tapi kalau Tapi kalau misalnya emang Mungkin ada yang udah Gak ada apa gimana ya Mau gak mau ya Emang kayak misalnya gue Ya gue harus jadi Dua peran Terus pembagian waktunya gimana Antara Anak-anak lo Sama lo Anak-anak lo Sama bokapnya Jujur aja sih Bokapnya juga gak tau kemana sih Datengnya kapan Dia gak Hello Mau lagi di Instagram Misalnya gue di blog Gimana dong Oke wow Nah berarti itu Itu semakin sulit dong Semakin sulit dong Di saat lo punya metode Bahwa anak-anak harus Kenal sama ibunya Harus kenal sama bapaknya Tapi kalau misalnya kayak gini Berarti metode lo makin sulit Untuk diterapkan Terus gimana caranya Biar kayak anak lo tuh Tetep dapet Figur sosok ayah Dan gak ngerasa broken home Gitu Gak ngerasa kesepian Gimana ya Gue bingung lagi Gimana nih Tangan gue ngapain Tangan gue ngapain nih Kesannya Gak Iya Maksudnya karena sekarang Gue kayak Kayak misalnya sama Kelly deket taman anak-anak gue Kayak gitu Kelly tuh siapa ya Ah lo gak tau ya Ada tuh Tetangga sebelah Jadi tetangga sebelah Suka ngurusin anak lo ya Gak maksudnya kayak Gue gak butuh orang yang ngurusin Karena gue bisa ngurusin anak-anak gue sendiri Cuman at least anak gue ada figure cowok Untuk bisa main bareng Kayak gitu-gitu Karena gue juga bukan tip yang Gue main sama anak-anak gue Karena gue udah males kayak Lari-lari Kayak gitu-gitu Gue males Jadi Pada saat Pada saat ini Untungnya Cowok lo Yang bernama Kelly Yang kebetulan ada disini Sebenernya ya Main sama anak-anak gue Bukan begitu Bapak Kelly Begitu Oke Ini menarik deh Tapi Anak lo pasti tau dong Mana siapa bapak Siapa Kelly gitu Nah itu sempet memusingkan Anak lo gak sih Kayak Papa kemana Manggil apa sih papa Papi Abi Abi Umi Manggil lo apa Manggil gue mama Oh mama Ya misalnya Sosok bapaknya Dengan sosok Kelly gitu Pernah kasih dia nanya kayak Bapak kemana Kok sekarang yang ada Cowok lo gitu Enggak Anak lo gak pernah tanya Gak pernah nanya Aduh anaknya udah gak kangen Kangen Dan maksudnya kayak Emang Karena emang papanya Bukan Maksudnya papanya Emang papanya anak-anak Jadi kalau misalnya Manggil Kelly pun Manggilnya Ellie Apa Kelly Kayak gitu Jadi gue Dan gue pun gak Gak mau anak-anak gue Manggilnya Om Kayak gitu Jadi emang kayak Manggil nama aja Oke sekarang Kalau misalnya cowok lo Ini udah gak bener nih Kayaknya udah kesini-sini nih Cowok lo Enggak Enggak Ini kan ada cowoknya disini Apa ci Oke Semenjak lo cerai Berarti lo langsung ketemu Sama cowok lo yang ini Jaraknya kayaknya Berapa Berapa hari gitu ya Apa kayak Hamin seminggu cerai Udah ketemu Hamin seminggu GR dulu sih GR dulu kan Jadi ini kayaknya Kalau cerai ini oke Cocok nih Jadi gue gak nyesel nih Nanti kalau cerai Udah ada yang baru Gitu Eh apa sih lo pertanyaan Gimana lo ketemu dia Itu setelah cerai Apa gimana Iya Kok ada Kok ada hening 3 detik gitu ya Kenapa ya Kenalnya kan udah lama Karena lama dia Cuman kan baru Pada saat gue udah ketok palu Baru gue Sama Kelly Oh jadi Dari cerai Itu Kelly tuh Orang yang langsung ada Masuk ke dalam hidup lo Iya Oke terus gimana tuh Anak-anak sempet kaget gak Sebenernya Bahwa ada sosok ko Ada cowok lain yang masuk Enggak sih Kayaknya gak gak Oh anak-anak lo berarti gak rewel ya Gak Dia gak banyak nanya Gak banyak nanya Terus tapi Kelly sendiri Gimana untuk menerima Anak-anak lo Kayaknya banyak nanya Jangan-jangan Bapakannya titipan itu Eh tapi Tapi lo gini 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 Kalau misalnya Cowok ya Pasangan sih Gitu Banyak yang mungkin Gak bisa menerima Kehadiran sosok anak Yang bukan anaknya Iya Nah tapi kalau laki lo sendiri Gimana menerima Anak-anak lo Deket gak Atau gak misalnya lo Kayak harus ada pertimbangan Untuk Kok lo ngeliat-ngeliat Gini Oke nah terus abis itu Kenapa sih Tuh kan jadi kenapa Si ini gara-gara Kayak Malpa Levi Lo tau gak Lewat-lewat Gak tapi Maksud gue Gimana Approach dari Pacar lo sekarang Sama anak lo Ya dia mau main Sama anak-anak Dia mau main Sama anak-anak Terus Apa ya Kayak misalnya Gue tipenya emosian Kayak gue Kayak Misalnya gue kena kepala Anak gue gak sengaja Dendang Gimana sih Apaan sih orang Dia gak sengaja Gini-gini Lo ngomongin dia Maka gue noleh Eh tapi pacar lo Btw Cara pacaran lo Setelah lo udah nikah Setelah udah cerai Terus sekarang lo pacaran Sama kayak Lini Gaya pacarannya beda Atau sama Sebelum lo cerai Maksudnya setelah Biasanya Ada perbedaan gak sih Pacaran lo dulu Sebelum nikah sama sekarang Beda Ya maksudnya Kayak gue jadi ngobrol Kayak apa-apa tuh ngobrol Apa-apa Kayak misalnya gue Mau lagi kayak pusing Soal akrim Atau apa Dia yang kayak Kita ngobrol Kayak gitu-gitu Dan emang Komunikasi tuh Sepenting itu Ternyata ya Jadi kuncinya Sebenernya komunikasi Komunikasi adalah kunci Komunikasi adalah kunci Jadi padahal Sebenernya kayak sepele Kalau tadi gue tanya Sepele banget Sebenernya lo gak ada Hal-hal yang diributin Sampai gede kan Masalah gue cuman komunikasi Itu doang Berarti itu fondasinya ya Kalau misalnya Fondasi adalah kunci lagi Fondasi adalah kunci lagi ya Nah jadi disaat kayak Emang berarti ini Bisa juga loh Pelajaran buat kita semua Bahwa komunikasi itu Penting banget Di saat kita punya hubungan Apalagi di pernikahan ya Parah Ci Beneran Ci Oke Tepat Beneran Ci Langsung dari hati banget nih Lo yang ngomongnya nih Pokoknya lo kalau misalnya pacaran Atau diajak nikah Mereka sama orang yang Agak pendiem Atau gimana Lo jangan deh Menurut gue Lo stop deh Mendingan Oke Terus tapi disaat lo pacaran nih Pandemi Pacaran lo gimana Ada yang berumah gak? Ya lo masuk aja gitu Kayaknya loh Gak kan gue mau nanya Banyak loh gini loh Pandemi tuh banyak hal Jadi berubah Misalnya online shop lo Ya kan kerjaan gue Nah kalau orang-orang kan pacaran Ada yang gak ketemu LDR gitu Nah kalau lo gimana? Ya gimana ya Ya nikmatin aja Oh iya Rumah sebelahan Rumah sebelahan apa satu rumah? Komplek kan Beda-beda cuman tinggal Oh rumahnya satu komplek Oke oke Tapi Depan-depanan Selama pandemi gitu Tapi lo suka kayak ada perubahan gak Lo baca-baca berita gitu Lo ngikutin berita gak sih? Baca-bacain orang sih gue sekarang Bacain gue dong Baca-bacain komen ya Tapi lo pernah Tahu gak sih ini yang menarik buat gue ya Salah satunya itu adalah Surat dari Burger King Lo tau gak? Hah? Lo gak tau gak? Apaan tuh? Aduh jadi Nah ini dia nih Nih kalau misalnya kayak pandemi nih Buat gue Itu kan gue jadi Suka banget baca berita Oke Ya kan Jadi si Burger King ini Ini iklan masuk ya? Enggak Ini bukan iklan Gue tuh tadi mau nanya Ini iklan masuk ya Kayaknya ya Iklan masuk Enggak tepaknya tadi kan gue bilang Gue mau ngegubris Kalau misalnya ada burger-nya disini Oh ada burger-nya enak ya Gimana gitu Enggak tadi kan gue nanya Apakah kalau gue Ini pandemi itu Gue jadi suka baca berita Tadinya tuh gue gak begitu suka baca berita Oke oke Nah makanya tadi gue tanya Lo tau gak sih yang surat dari Burger King itu Bahwa Dia tuh nyuratin McDonald Lo tau gak sih? Enggak Enggak tau Enggak tau Nah jadi dia tuh bilang bahwa Beli aja McD Karena menurut dia Karena menurut dia di saat pandemi ini kan Karyawan-karyawan kan banyak yang dirumahkan Banyak yang di PHK Dan dia kayak support gitu loh Bahwa emang Lo beli aja McD gitu Hooper Enak Tapi McD Big Mac juga Enggak Enggak masalah gitu Nah tapi karena berhubung lo gak tau Yaudah tadi kalau misalnya lo tau Gue mau nanya Kira-kira gimana sih gitu Lo gak briefing gue juga tadi Jadi salah Gak ada Ini emang ini aja Yang disini tuh sendiri gitu Oke deh kalau gitu Loi Apa? Tips and tricks Ya gue pengen tau nih Buat orang-orang kayak gue Yang masih takut nikah nih ya Atau sekarang yang lagi mengalami Proses pemulihan dari perceraian Sadis aja Sadis gak tuh Pemulihan dari perceraian ya Gimana sih caranya lo untuk independen Gimana caranya lo sebagai perempuan Gue gini Banyak loh perempuan-perempuan di luar sana Yang ngebesarin anak-anaknya sendiri Yang mungkin butuh sedikit motivasi dari Karena lo sekarang kan independen banget Yang tadi lo bilang kayak Gue bisa kok Sekolahin anak-anak gue Ngedidik anak-anak gue Lo gak perlu ngedidik anak gue Karena itu tugas gue gitu Apa sih Kira-kira ada tips and tricksnya gak Untuk cara-cara menikah Biar Kok cara-cara menikah Nikah ngapain ya pakai cara Maksud gue kayak Step by step nikahan Step by step ya Iya maksudnya kayak Apa aja sih yang harus dipersiapin Dan disaat kayak emang udah cerai Itu apa aja sih yang memotivasi lo Kalau menurut Kalau gue Nikah Kok gak Pertama nikah itu bukan Suatu pencapaian lo dalam hidup Ya mungkin Iya cuman itu mungkin Ke beberapanya Kalau pada saat lo udah yakin Lo udah 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 Nemuin yang Oke nih lo emang enak nih Kayak kita untuk kayak Jadi temen hidup lo ya Temen hidup ya Bukan cuman buat Suami doang Karena temen hidup kan Kalau udah yakin ya Lo silahkan Tapi kalau misalnya lo cuman disuruh orang tua Ya gue gak ngerti sih Karena gue gak pernah di posisi itu Cuman kalau gue Disuruh orang tua Yang kayak gitu-gitu Menurut gue Tetap yang berhubungan tuh Guenya nantinya Jadi pada saat gue berantem sama bapa Gue gak akan bisa Komplain ke orang tua gue doang Karena kan yang berhubungan gue Orang tua cuman bisa nyuruh doang Itu sih Terus kayak Cewek Kadang ada yang bilang Kayak udah lo udah Punya suami aja Hidup lo udah enak Nanti kan lo suami yang kerja Gini-gini No Itu bener-bener enggak sih Kayak lo harus kerja Jadi lo bisa kayak Derajat lo tuh sama Maksudnya Lo gak akan bisa direndahin Dalam masalah Kayak keuangan Kayak gitu Jadi lo ngerti gak sih Kayak lo punya harga diri sendiri Lo punya pride sendiri Terus kalau untuk Pada saat divorce Bertahanannya Gue bingung ya Kalau karena gue Gue gak ngerasain galau Maksudnya karena gue Emang udah divorce Karena emang kemohon gue Jadi gue gak ada ngerasain galau Jadi gue yang Emang divorce adalah tujuan gue Jadi kayak gue Bisa survive Karena emang itu mau gue Beda kalau misalnya lo Sorry Maksudnya kayak Lo gak mau divorce Tapi lo diharuskan Pasti kalau ada galaunya Lo ada kayak gitu-gitu Nah gue gak ngerasain itu Jadi gue gak tau Kalau misalnya kayak gitu Cuman tetep Ya lo harus ngadepin masalah lo Maksudnya kayak Mau gimana pun Ya lo harus hadepin masalah lo Oke Wow Tuh Ternyata Seorang lo yang bijak juga Keren lo ya Jadi selain Tato-tato lo yang banyak Dan keren itu Yang gue gak tau Kalau boleh tau ada berapa sih Tato lo? Netizen Netizen Iya nih Ngomongin tato Ngomongin tato Gue berwakilan netizen nih Gue pengen tau Tato lo tuh ada berapa? Menurut lo Cepet nyampe gak? Seratus? Seribu deh kayaknya ya Banyak banget lo Liat lah Ini aja di Satu dua berapa? Ya kalau ditung kecil-kecilnya Mungkin seratus lebih Nih Gue pengen tau Tato pertama lo yang mana nih? Ini Nama nyokap Oke ini Anan? Bahasa Thailand ya tapi Oke itu tato pertama Ya tapi nama aslinya ini Titi Ya Kapan pertama kali lo bikin tato itu? Umur 17 Umur 17 tahun ya Dan itu terus-terusan sampai sekarang? Terus-terusan Sempet kemarin gue berhenti Dua tahun gak nato sama sekali Anak lo pernah tanya gak? Kok lo banyak tato sih mom? Anak gue yang pertama nanya Eh gak Anak gue yang kedua Kayak baru bulan lalu Kayak gue lagi jalan pagi sama dia Terus kayak Mama ada tato gak? Ya Dasha ngeliatnya gimana? Ada Bagus gak? Dasha suka gak? Suka Dasha emang mau tatoan? Iya nanti Mau tato apa? Muka mama? Kalau tato muka nyokap Berarti gak bisa dilarang Soalnya muka lo kan Oke ntar gue Yang bagus yang ini nih tato artisnya Anak lo boleh? Tapi kalau suatu hari Nanti dia kayak mau tato Kalau dibilang boleh Gue gak bisa jawab sekarang Cuman Kalau Ya gue tetep Pada saat nanti dia udah besar Dia udah tau dia mau ngambil kerjaan apa Dia udah settle Dia udah bisa nyari duit sendiri Ya silahkan Karena dia ngeliat Guenya tatoan Oke Jadi lo juga kayak gak ada Hak untuk bilang enggak Karena lo juga mencontohkannya Gak tidak seperti itu ya? Yang penting gue udah gak tau Kalau lo mau Lo mau kerja Kantoran atau lo mau kerja Itu ya lo gak bisa tatoan Tapi pada Kalau memang lo mau kayak Bisnis sendiri atau apa ya Lo silahkan tatoan Oke Wow Keren Terakhir nih ada Sesuatu yang pengen lo sampaikan gak sih Buat terutamanya anak muda Tentang pernikahan Perceraian Parenting Atau apapun itu Yang sebenarnya pengen lo suarakan Tapi lo ngerasa Belum pernah menyuarakan ini gitu Dimanapun Aduh gue gak ngerti Lagi bijak-bijak kayak gini Gue bisa Cuman gue punya satu Quote stato yang bagus sih Menurut gue Apa tuh? Dan maksudnya Ya harus Ya harus Nyerna yang bagus aja sih Kayak Life is a bitch So learn how to fuck it Wey Keren Itu nanti bisa dilihat ya Tato-nya abis ini lo foto Nanti biar ditambahin disitu Oke Ya biar nanti ada disini Coba sekali lagi gue baca Jadi ini adalah Quotes Ya pakainya ini moto hidup lo Oke ini moto hidupnya Loriana Armanasko Yaitu Life is a bitch And So learn how to fuck it Oke disini gue Suci Mati ya Dan gue Lai See you next week Bye Bye